selamat menikmati 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 Ya saya punya keyakinan Karena kita yang mendinamiser Maka kitalah juga yang bisa Menstabilisir Membangun stabilitasnya itu Lagi Yang kedua Karena dinamika politik itu Pada Orde Baru Tahun 80-an itu Di kaum muda dan mahasiswa itu Hampir saya melihat apatis Apatis terhadap keadaan Apatis terhadap Situasi yang berkembang Jadi kurang Tidak ada responsibilitenya Sikap kritis itu Justru saya peroleh Sebenarnya Karena waktu itu Kita akan ada komunitas Yang namanya IPMI Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia Nah kebetulan Saya juga aktif di Pers Mahasiswa Diisi Diisi Pintas Pintas Ya Pintas namanya Awalnya itu Kira-kira Satu karena Maaf Saat nomor satu Karena ada sikap British tadi Setelah saya aktif Di Pers Dan terbangun Semangat Objektivitas Dan sebagainya Ya Alakadarnya Terus kemudian berkembang Pertemuan-pertemuan Pers Di beberapa Kota Jadi di Pertemuan di Jakarta Pertemuan di beberapa Kota Jadi ketemulah Teman-teman Aktifis Pas Tadi itu Jadi yang dari Jogja itu Ya saya temukan Waktu itu ada Terutama sih Muhammad Torek Muhammad Torek Kemudian hari Saya kenal sama Saya Paya Agung Terus Hamid Dipo Pramono Dari Balerung Dari Balerung Itu Terus Ada pendidikan Jurnalistik Di UI Misalnya Ada Waktu itu Mohon maaf Saya menjadi Peserta terbaik Di UI Itu Peserta Terbaik Ya Nah disitu Kemudian Saya ketemu Teman Dari UNAS Teman-teman Dari UNAS Namanya Amer Hussein Daulet Almarhum Terus Ada Nurdin Almarhum Juga Kemudian Sama Ada Imran J J Rolas Zen 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 Rolas Zen Rolas Zen Rolas Tapi bukan karena Anak nomor 12 Kayaknya Rolas itu Biasa Jawanya 12 itu Rolas Blablabla Blablabla Kemudian Saya Dideketin Sama Almarhum Amer Hussein Daulet Nurdin Nurdin Timron Yang Sekarang Masih Sehat Alhamdulillah Kalau saya Diajak Di Setelah Acara itu Selesai Kalau gak salah Dua Tiga hari Atau dua hari Saya lupa Saya Diajak Di Jalan Siaga Pasar Minggu Di Pasar Minggu Di Kemudian Hari Kalau gak Salah Kemudian Teman-teman Ini Membuat Kelopok Pijara Sebelumnya Kalau gak Salah Penurbitan Penurbitan Nah Sama Amber Ini Saya Kemudian Dikenalkan Dengan Pak Mokhtar Lobis Saya Diantar Ke rumahnya Pak Mokhtar Lobis Itu Oleh Almarhum Nurdin Dan Imron Oleh Imron Saya Ketemu Perkenalan Baik Dengan Pak Mokhtar Lobis Dan Sempat Beberapa Kali Ketika Ke Jakarta Saya Selalu Mampir Kalau gak Salah Rumahnya Di daerah Proklamasi Jalan 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 Proklamasi Proklamasi Di daerah Itulah Kemudian Saya Waktu itu Habis Partidur Semalam Di Jalan Siaga Kemudian Kami pulang Naik kereta api Nah Sebelum Pulang Amir Ini Bilang Kepada Saya Kamu Kenal Sama Torik Tidak Senong Enggak Mer Saya Bilang Begitu Enggak Dia Kasih Tahu Kamu Ketemu Sama Torik M Torik Dia Kipis Pers Balerum Nanti Kamu Ketemu Di Langgang Cari Itu Torik Semuanya Tahu Promosi Dia Saya Pulang Beberapa Hari Kemudian Saya Cari Torik Kayak Apa Ini Biang Keladinya Si Torik Tapi Tau Ketemu Ternyata Kecil Sama Kecil Malah Dia Lebih Kecil Sama Saya Jadi Ini P Ini Pede Pede Ipel Torik Kemudian Saya Kenal Sudah Biasa Orang Kecil Kecil Kayak Gini Saya Kayak Torik Ini Kan Sukanya Kan Usil Aja Bukannya Bisa Diem Kita Coba Main Ke Beberapa Perguran Tinggi Dan Sebagainya Masih Sulit Untuk Mengorganisir Masyarakat Apatis Menjadi Masyarakat Progresif Satu Karena Mungkin Mentalitasnya Sudah Lama Memang Enggak Kondusif Enggak Dinamis Memang Mentalitasnya Memang Sudah Lama Menjadi Masyarakat Floating Mas Kan Tetapi Kemudian Ya Tetap Dapat Ada Beberapa Perguran Tinggi Misalnya Ada UII UII Ini Waktu itu Justru Yang kita Temuin Pertama Itu Selamat Suroyok Almarhum Yang di Kemudian Hari Ini Dibunuh Karena Dia Mengangkat Isu Korupsi Di Interim Kampus UII Nah Kemudian Jana Badra Jana Badra Kemudian Sorry Sebelum Jana Badra Itu UMJ Karena UMJ Sama Isi Itu Bersebelahan Kemudian Dari Jana Badra Kemudian IIN Sunan Kalijogo Kemudian Ada UGM Sudah Tore Saya Isi Kemudian Ada Universitas Cokra Minato Jadi Ada Beberapa Teman Teman Walaupun Saya Di Cokra Minato Itu Waktu itu Yusdi Dutawacana Mas Gianto Kemudian Di UMJ Itu Eko Sendiri Sama Kemudian Santoso Aam Sapulete IAIN Itu Waktu itu Yang Awal-awal Itu Imam Imam Masis Imam Masis Itu Sekarang Jadi Apa Saya Tau Di PBN U Ya Saya Tau Lama Tau Tau Nah Tidak Lama Kemudian Terus Ada Informasi Bahwa Kuatasan Waktu itu Itu Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Profesor Doktor Kuatasan Dia Mau Beliau Itu Maaf Beliau Almarhum Itu Sekarang Almarhum Itu Mau Membuka Acara Pameran Restropeksi Pelukis Pak Widayat Pak Widayat Waktu itu Belum terkena Pak Widayat Rektor Ya Pak Widayat Enggak Dosen Masih dosen Direktor Pak Budmokhtar Pak Budmokhtar Itu Yang Membuat Kalau Enggak Salah Patung Di DPRRI Di Tengah Kolam Itu Lurusan UCB Nah Beberapa Perguruan tinggi Yang sudah Kita Kumpulkan Tadi Ada Isi UGM UMY Janabadra IAIN Cokorah Minoto Terus STPMD Sekarang Ada APMD Waktu itu Terus Kemudian Ada Beberapa Lagi Sedikit UPN Itu Kemudian Kita Berembuk Telah Berembuk Dan Kemudian Saya Kita Rembukkan Clear Kita Mau Membuat Semacam Aksi Waktu itu Pencegatan Puatasan Istilahnya Kemudian Kita Mau Ketemu Sama Puatasan Di Isi Fakultas Seni Rupa Dan Desain FSRD Di Gampingan Nah Terus Kita Bentuk Yang Namanya Organisasi Namanya RKMJ Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta Waktu itu Ketuanya Bukan Saya Ketuanya Itu Adalah Saya Waktu itu Jadi Sekretaris Ketuanya Adalah Oki Oki Itu Ketua Senat Senat Atau BPM Di FSRD Di Isi Fakultas Seni Rupa Dan Desain Nah Karena Itu Puatasan Itu Datang Berkunjung Di Pameran Itu Di Fakultas Seni Rupa Dan Desain Maka Untuk Menghormati Teman-teman Di FSRD Itu Kita Pilih Kita Sepakat Pilih Oke Menjadi Ketua FKMJ Yang Sebenarnya Waktu itu Dalam Beberapa Dalam Beberapa Pertemuan Persiapan Pencegatan Itu Itu Ya Sekali Dua Kali Oke Ikut Tapi Kita Hormati Karena Beliau Itu Jadi Ketua Senat Atau Ketua BPM Waktu itu Di Sana Nah Saya Menjadi Ketua BPM Fakultas Kesenian Fakultas Kesenian Karena Di situ Ada Fakultas Kesenian Dan Fakultas Seni Rupa Dan Desain Nah Dia Pegang Yang Fakultas Seni Rupa Dan Desain Saya Menjadi Ketua BPM Fakultas Kesenian Nah Saya Usulkan Kepada Teman-teman Sebaiknya Ketuanya FKMY Ini Oke Saja Kenapa Karena Kita Ini Akan Bertempat Di Fakultas Seni Rupa Dan Desain Yang Kebetulan Ketua Senat Ketua BPM Saya Lupa Itu Adalah Oke Mereka Setuju Kemudian Nah Kita Buat Statement Waktu Itu Rapat Statement Oke Tanda Tangan Tinggal Tanda Tangan Terus Saya Tanda Tanda Sebagai Sekretari Dipilahlah Kemudian Korlapnya Itu Saya Dan Yang Membacakan Statement Itu Adalah Saya Di Depan Kuat Asang Yang Waktu Itu Sangat Masih Sangat Tidak Mungkin Demonstrasi Demonstrasi Pada Demonstrasi Jaman Dulu Masih Maaf Galak-galaknya Soeharto Dan Galak-galaknya Tentara Sama Polisi Lebih Ini Ini Tentara Beren Aspaka Aspaka Gini Ini Beren Hanya Gedi Tokohnya Kalau Btn Itu Ada Sekarang Dalmaru Namanya Brontak Sama Misdi tuntutannya kalau enggak salah waktu itu bubarkan SDS KSOP dan KSOP dan KSOP dan SDSP lupa saya lupa terus terus kemudian masalah menolak pendidikan sistem pendidikan teknostruktur terus kemudian ada bubarkan apa SMPT atau apa itu SMPT atau apa itu kembali ke Dewan mahasiswa waktu itu kayak gitulah tuntutannya masih waku-waku tidak beberapa hari kemudian itu itu awalnya memang saya sama Torek atas diperkenalkan saya dengan Torek oleh rekomendasi Amir Hussein Dhali jadi sebenarnya ini Amir ini punya historis panjang wapun ini ini luar biasa Amir Hussein Dhali ini sangat luar biasa Nordin dan Imron ini ini adalah tokoh-tokoh yang mengawali sejarah gerakan mahasiswa angkatan 80-an kalau saya boleh ngomong karena saya pun kalau tidak ketemu sama Amir dan dua orang ini mungkin saya juga tidak akan melakukan hanya sikap kritis saja kita gitu kita itu kan nggak ngerti ini demo kita tahu demo itu yang malari Bang Hariman yang dikemudahan hari kita baik sama beliau dan beliau adalah suhunya para aktivis setelah tujuh empat semua harus baik dengan dia kalau nggak baik sama Bang Bang Hariman ya wala enggak disanggung itu ah teman-teman nggak disanggung tapi saya belum pernah minta sanggup sendiri belum pernah minta sanggup sendiri tanya sama Pak Hariman saya belum pernah minta sanggup sendiri Nek kamu kan berhenti saya seperti kakak tapi kalau ketemu saya pasti kita masih gini ini 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 saya nggak pernah tapi saya sangat menghormati beliau oh luar biasa nah kemudian berjalanlah itu berlangsung terus jadi politik gelenak-gelik dari kampus ke kampus itu memang waktu itu ya saya lakukan betul sama Torek pakai Yamaha waktu itu ke mana-mana merah itu saya iya tapi kan itu Yamaha nya Torek tapi ternyata Torek juga rumah ngilih ngasuk akhirnya TV 80-50 iya nilai oh mandalitan luar biasa nggak ada yang namanya macam-macam dikasih uang sama siapa nggak ada nggak ada waktu itu dah disitulah kemudian waktu itu sehari kemudian saya digrebek di rumah saya dipakem waktu itu ya dipakem padahal itu main mbak ya iya iya tetap digrebek saya digrebek justru karena itu kamu kamu gitu digrebek saya waktu itu dibawa di kantor kodim depan rumah sakit betrisa iya jalan sudirman iya masih disana dan dimnya itu asli bukan Pak Unalasri Pak Unalasri Pak Unalasri ini penangkapan pertama angkatan 80 iya kayaknya iya iya Pak Unalasri terus intalnya itu pas intalnya itu Pak Sayuti kapten kalau nggak salah kita ini nggak sadar waktu itu waktu itu jadi kita dipanggil saya diam saya ya tenang-tenang aja kita itu nggak merasa nggak salah dan kita itu tidak pernah merasa ini ada pelanggaran politik belum mudeng nggak mudeng kalau ini kita itu melakukan kegiatan politik itu nggak mudeng apalagi saya bukan mahasiswa politik dianggap makar lah Pak saya ini mahasiswa fakultas kesenian itu dunia dari seniman iya Pak nah saya juga habis ditangkap juga nggak ngomong-ngomong kalau sekarang kan dikit-dikit kan ngomong terus kemudian solidaritas wah langsung kayak gitu kalau perlu kumpulkan batang kita konfresifkan konfresifkan dulu nggak ada kayak gitu itu pokoknya jadi asal ada demonstrasi itu saya kemudian berikutnya kan sering demonstrasi itu entah siapapun yang menyelenggarakan lah kok yang ditangkap aku jadi saya nggak ikut-ikut gitu loh waktu itu nggak ikut-ikut kita menyelin susu dulu susu jahe tanpa pentil ini saya ini kalau datang kesini ini ke Bambung ini ke DC Jalan Damai ini selalu disuguhi susu iya tapi susu tanpa pentil susu jahe ini susu jahe tanpa pentil iya jadi saya mesti ketangkap jadi saya sampai iberboy kalau hari-hari ini saya cerita itu kalau saya tuh selalu cerita wah kalau BHP itu kalau tak tumpuk mungkin saya kamar ini kebak udah di kantor sekarang udah banyak banget iya tapi begini loh zaman dulu itu saya rasakan yang saya rasakan loh tapi ini ini atau mungkin karena saya ketuanya dianggap tokohnya karena OK tidak ditangkap dianggap iya kan ada yang biar tanda tangan tapi kan yang diplomasi atau yang di depan iya saya yang dianggap wartawan juga saya iya jadi ini tokohnya sebenarnya ya enggak semua jadi tokoh waktu awal-awal kita mau demonstrasi itu kita juga memang sebenarnya tahu kalau itu demonstrasi tapi demonstrasi itu tema ini apa saya capet-capet tahu tapi ya nggak tahu artinya kan bahwa dulu pernah ada angkatan 66 kemudian ada angkatan 74 angkatan 66 itu waktu itu sudah banyak yang jadi Menteri tentulah ya itu kemudian 74 saya nggak tahu sudah ada yang jadi Menteri apa belum tahun 82 ini kayaknya belum ya 74 kayaknya belum ya Bang Hariman itu tokohnya nah karena saya melihat di era 66 kemudian pada para aktivis pendemo itu jadi Menteri saya kemudian agak beda ini terus saya kemudian sudah terbersih di dalam hati saya yang kemudian menjadi sumpah saya sampai hari ini apa sumpah jadi sumpah demi Allah demi Tuhan saya tidak akan pernah menjadikan demonstrasi sebagai media karir politik informa makanya saya sampai hari ini tidak pernah ada pretensi jadi saya pengen jadi komisaris saya pengen jadi Menteri saya pengen jadi Bupati apalagi jadi ketua RT nggak ada saya kalau saya lihat di Jakarta itu ada yang bernama pengariman serikat yang saya lihat dia pengasa daripada gerakan mahasiswa penyambung aktivis aktivis modal wow pengariman itu heretics nah disini di Jogja karena saya telah ulang ke Jakarta ya kemudian telah ulang ke Jogja buat hal yang ketemu saya menemukan pengasa kembali setelah ketemu kemana kenapa setiap saya kesini itu banyak sekali entah orang dari mana kumpul disini dari pagi, siar, malam dilayangi terus nah ini seperti tadi kalau tidak punya libido menjadi Menteri nggak ada saya makanya dan Insya Allah sampai kapanpun semua orang kuasanya disini ya mungkin saya ini seperti itu saya ini kan gini kerjaan saya itu saya di properti tapi itu kan sudah diurus karyawan kerjaan saya sehari-hari ini terima tamu ya ya saya mengerti saya terima tamu kamu tahu sendiri setiap kesini saya pasti ada tamu kecuali pada hari Rabu hari ini tadi ini hari Rabu itu saya hari Rabu itu dari jam 8 sampai maksimal jam 4 tapi bisa jadi hanya sampai jam 12 itu tidak menerima tamu siapapun kecuali tukang becak karena kebetulan karena kebetulan berpuluhan tahun saya ini diminta menjadi pelindung ketua duan pes penasehat dan pelindung pagi yuban pengumum dipecak sedih dulu awalnya itu ya jumlahnya sekitar 5.500 sedih itu sekarang paling tinggal tiga ribuan dengan tiga ribuan dan itu harus saya sediakan waktu khusus stamina yang khusus karena menurut saya ini adalah satu sekelompok profesi yang jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah menurut saya pandangan saya seperti itu nah maka saya dalam rangka membantu pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melayani orang-orang kecil ini saya menyediakan waktu pada hari Rabu harusnya kan yang proaktif pemerintah ya saya tidak mengandai-andai tapi intinya bahwa saya melakukan itu seolah-olah saya ini menjadi representasi yang anulah menyatakan diri merepresentasikan diri jadi wakil dari pemerintah gimana ada problem apa ya ada problem sertifikat yang digadehkan tetangganya ada yang istrinya diselungi selingkuhin orang banyak masalah matematik 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 kemudian berarti disini boleh disebut dokter masalah dokter yang dan saya selalu berusaha ketika mereka datang bahwa masalah harus selesai pada hari itu juga hanya dengan ini apapun permasalahan dengan HP untuk komunikasi koordinasi jadi itu nah hari-hari ini saya terima tamu ya ada dari yang tutadewan kalau tahun-tahun begini ini sekarang ini kan setahunan lagi kan kira-kira kan satu setengah tahun lagi kan dan ada pemilu ada pilihan calon legislatif ya ini agak rame adalah caleg-caleg itu karena Alhamdulillah beberapa caleg yang saya bantu dan Bupati yang saya bantu itu sampai hari ini nggak ada yang kalah saya dengar sedikit ini Bupati ya kenal baik semuanya baik dan kebetulan yang menang ini saya juga ikut-ikut membantulah maka saya baik tapi sebaik apapun saya dengan kepala daerah tingkat 2 DKI ini termasuk kepada gubernur saya ini tidak pernah meminta apapun termasuk termasuk proyek apalagi uang saya nggak pernah kalau saya pernah meminta uang kepada salah satu Bupati atau meminta proyek kepada Bupati saya tentu nggak akan mungkin berani ngomong begini disini saya ini anti pekerjaan yang berbau tender pemerintah saya betul-betul membangun sikap sebagai masyarakat yang merdeka mandiri mandiri pokoknya saya nggak ada seperti itu misalnya Bupati main kesini terus saya minta ini proyek nggak ada nggak ada satu pun nggak ada clear clear dan saya sehari pekerjaan tidak ada kaitannya dengan bagaimana saya sampai hari ini seperti itu nggak ada apalagi itu misalnya dengan teman-teman mantan aktifis yang jadi pejabat di Jakarta nggak ada nggak ada cari proyek itu nggak ada kita pernah bersama waktu itu iya pernah bersama ya misalnya sekarang yang paling terkenal adalah dulu yang waktu itu ikut FKMJ kan misalnya kayak Hanis Baswedan misalnya kemudian pernah ikut aksi sekali tapi terus ngilang itu Rizal Malarangeng Taufik Rajen Taufik Rajen ya sekarang internal ya cuma yang saya saya ingat waktu itu ya cuma pada sekali aja ikut demo besar waktu itu lompaksnya anti kekerasan enggak anti kekerasan anti kekerasan anti kekerasan dan atas bujukan Cak Nun waktu itu yang dijadikan core lab itu kalau bisa ya Rizal Malarangeng sama Taufik Rajen waktu itu torek gak setuju torek tapi kan saya masih jadi ketua waktu itu terus jadi ketua waktu itu ke FKMJ kan saya akhirnya teman-teman sepakat temanya itu bagaimana kita mengajak teman-teman kelompok diskusi itu ikut turun ke jalan nah Taufik Rajen sama Rizal Malarangeng ini kan kelompok diskusi nah kita kelompok jalanan nah kita ajak dulu kan di 8 tahun sempat terjadi dikutumi antara orang jalanan kayak kita kelompok paris mahasiswa juga kita dengan kelompok studi ya ya tapi hasilnya di jumlah ini bisa ketemu lah jadi kalau saya boleh bersaksi sebenarnya ada tiga ada kelompok paris mahasiswa kemudian ada kelompok diskusi kelompok studi kelompok studi kelompok studi kemudian ada kelompok jalanan yang di kelompok jalanan ini masih mayoritas sebenarnya pelopornya itu adalah kelompok pers iya sebenarnya saya berani bersaksi kalau itu ikhmi tadi iya ibmi itu tadi itu itu kan dua pertemuan di Purwokerto di beberapa tempat itu saya termasuk ikut diisi iya tidak benar ketika ada kelompok mahasiswa atau lembaga mahasiswa yang menyakitkan diri bahwa pelopor gerakan mahasiswa angkatan 80-an adalah lembaga mahasiswa salah satu lembaga mahasiswa apa misalnya enggak tapi pers karena yang pertama kali awalnya memang saya sama Torek dan saya sama Torek itu memang aktivis pers mahasiswa meskipun sebagai aktivis pers mahasiswa Torek ini lebih senior dibanding saya tapi nulisnya di koran ya bareng-bareng lah karena waktu itu kan bisa nulis di koran itu dulu sengit sekali aktivis itu kan personifikasi intelektual artinya menjadi aktivis itu kan ya kalau bisa menulis di koran ya tidak semua mahasiswa bisa nulis di koran enggak bisa dulu enggak bisa kalau sekarang ini semua mahasiswa bisa nulis nulis di online ya karena dulu itu kan tata bahasanya harus jelas itu kan harus di koran selektif sekali iya dulu saya nulis di koran waktu itu waktu itu masih kecil selawai gimana tapi lumayan iya selawai 25 ribu habis kita ambil nulis di kantongnya kan enggak lewat posan papa atau htm sampai kakak sudah habis iya iya nah kemudian saya kenal di dalam perkembangannya itu ya yang mengenalkan ambil lagi di Jakarta saya kenal dengan Mas Indro Cahyono Skepi Skepi kemudian saya kenal dengan Bang Hariman orang-orang LB ya orang-orang LB ya malah enggak saya belum saya enggak saya kenal dengan Bang Hariman itu yang mengenalkan Bang ano siapa Sindi bukan bukan hmm oke yang sudah mahir ah siapa bukan 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 yang bota-bota ini Luhut siapa bukan nanti mungkin ingat saya itu siapa The Legend itu juga iya Legend juga oke mungkin nanti kita pasti ketemu nanti tapi saya dikenalkan oleh Bu Iyan nah dalam perkembangannya saya kemudian sering diajak teman-teman dari di Skepi yang pimpinannya Mas Sindro itu jadi ikut dengan acara-acara istilahnya dulu ngepar lah jadi participation action research gitu lah jadi mementori di beberapa ano kelompok-kelompok masyarakat termasuk cimacan gedung ombo dan sebagainya isunya lingkungan tapi dibawahnya ke politik waktu itu tapi saya juga seneng seneng aja waktu itu gak ada rasa takut karena seneng diajak kesana kemari kita ngomporin rakyat dan sebagainya kita serasa tidak ada rasa takut enggak 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 ada enggak ada enggak ada waktu itu seperti itu tapi enggak ada ya biasa lah kayak gitu tapi sporadis setelah bergerak diawali dari peks mahasiswa ya ke orang profesional dan ke orang monotorik itu kemudian sporadis gerakan itu khususnya di Jogja kan besar punya jaringan di Jogja di Jogja juga mengkomandui aksi gedung ombo saya ini iya awal awal gerakan kita sudah melakukan dan mahasiswa terus ini saya mau bersaksi saya kemudian ke Jawa Timur jadi Jawa Timur itu ada gerakan mahasiswa waktu itu memang Didit atau Dalboy ini saya kenal dengan Amin tapi belum ada kelompok atau komunitas mahasiswa yang solid kemudian khusus untuk demonstrasi waktu itu nah saya ketemu Didit kemudian ketemu dengan beberapa teman kayak Gembos 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 ini Surabaya Kemudian di Jawa di Malang pertama kali Jawa Timur itu Malang saya di Malang kemudian membuat yang namanya kayak di Jogja KMJ kalau di sana NKMM kemudian teman-teman Malang ini membuat di Surabaya KMS Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya berarti inspirasinya dari Jogja ya saya yang kesana waktu itu saya berani bersaksi saya yang kesana nah kemudian Surabaya sama Malang ini semacam semacam kelompok KMJ itu sama KMS KMM itu di Jombang di Jombang di Jombang itu kalau saya juga ikut waktu pertama kali mereka mengorgen di Jombang itu namanya apa kemudian saya lupa tapi saya masih kenal salah satu itu namanya Samsunar nggak tahu sekarang dimana dia Mungkin mungkin di Jakarta saya itu itu Samsunar Tersahap Mas Erwas Mas Erwas Mas Erwas sama Samsunar di Bali ada demonstrasi ya FKMB itu waktu itu bukan Bob waktu itu murah murah made antok nah mohon maaf mendekati si Bob agak pada masih takut-takut ragu-ragu gitu termasuk waktu itu saya diajak bareng-bareng deketin si Bob nah Bob kemudian mau dan jadi tokoh juga Bob ini bahkan se seperti ya kan se anulah ya bareng-bareng sama ngurah tapi yang saya ingat pertama kali yang saya temui itu adalah murah murah pokok-pokok Aswarta turun pokok Aswarta turun ya itulah murah itu loh nah setelah saya mendekati Bali kemudian beberapa lama kemudian saya di Mataram menyebrang ke timur namanya FKMM MN tapi karena di Malang itu juga FKMM maka Lombok itu namanya FKMM tapi forum komunikasi mahasiswa merdeka gitu loh waktu itu nah ada itulah ada 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 Nurdin Ranggabarani ada ada si siapa yang yang mahasiswa ini pengacara ini sama oh belum pengacara PDIP itu oh belum juga waktu itu yang saya masih hafal adalah Nurdin Nurdin ya sama Saffik sama Anjay kalau nggak salah terus sama Didi ya orang lain kan Dini sering tercakap ya sama Didi Dini kalau Andi kan dari Jogja Jogja UGM itu ya Torek pertama kali saya bersaksi itu kalau di gerakan masjid di jalanan ya Torek pertama kali bahkan Torek ini yang mengajak yang namanya sepengetahuan saya Sugeng Bahagio kemudian Webi Waro nah orang-orang ini kemudian lahir lah di dimana di UGM itu ada namanya Budiman Jatmiko gitu di Canabadra itu ada Juhogi ada Heru Waskito kemudian panggilannya Nongko itu Terus Heru Telo Heru Subayang Heru Manjaya Deli banyak ya Heru Subayang nah itulah itu Kerstat ya masuk malah belum belum oh belum belum memang dinamisasi gerakan mahasiswa di Jogja itu sporadis memang kalau nggak salah Firman itu juga waktu itu lebih duluan Hogi sama Firman ya termasuk senior ini Romo Hogi itu Romo Hogi itu Romo Hogi itu dan dia itu dan dia ini 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 bangsa Cina ini si Hogi ini memang kino ini jadi kalau pas kita dewa dikebuki pertama sama dia karena dia Cina dikata Romo Hogi ini yang Arif Budimanya Jogja ya yang penting bukan Arif Simbolan terang hehehe 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 suruh gini suruh gini ini dan nanti ini gak pun sini loh kita banyak penyelamatan waktu itu begitu tapi memang FKMG mempunyai sempat apa memiliki apa sejarah yang yang luar biasa yang luar biasa kekumpakan paru waktu itu 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 untuk demonstrasi waktu itu saya di Jakarta ketemu sama Yeni Rosadil Mayanti itu yang ikut aksi di Jogja hehehe kalau aksi di Jogja itu pasti ada darahnya aksi itu gak boleh tertip hehehe kalau aksi itu tertip namanya bukan demonstrasi namanya karnaval hehehe saya bilang begitu tapi memang kan di Jogja banyak sosial penerokan iya kusuman jalan kusuman negara budara yaitu udah berjalan sekian tahun ya itu kan itu kan respon sebenarnya Isti Nugroho Bonartigor Bambang Subono itu kan lompok diskusi nah waktu itu tidak sedang diskusi tapi ditangkap itu bumbunya Pramudianantatur makanya disitulah kemudian terlantir menjadi aktifis nah kita solidaritas kok waktu itu ada isu yang kita pantas kita tangkap nah nikmatnya pada zaman dulu itu kalau Jogja misalnya ngangkat isu apa gitu kota lain itu ikut ikut men-support isunya begitu juga sebaliknya ketika di Jakarta ada isu apa gitu A misalnya ya Jogja ikut mengingat itu kompak isunya bersama-sama kalau sekarang ini kan sporadis malunya sendiri sepertinya seperti itu kecuali misalnya isu-isu yang menyangkut dan jadi itu kurang banyak kayak misalnya BBM naik gitu kalau zaman-zaman 80-an itu isinya itu satu suhat ya waktu itu seperti itu teman-teman banyak begitu meskipun saya pada waktu itu ya intinya itu kita itu menuntut perubahan karena terjadi ketidakadilan dalam peperataan ekonomi ini waktu itu seperti itu bagaimana kita membangun seberubahan itu dari rakyat ini bodoh kita lupa hujanan jadi pintar setelah pintar ya kemudian dia bisa hidup raya 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 keterdasannya nah gitu lah saya yang lainnya nah di kemudian hari setelah berkembang sependek kata lah singkatnya itu FKMJ itu dah bubar ini agak pelik kalau saya ceritakan sebenarnya sebenarnya saya kira episode kedua ya karena kalau cerita seorang ketua komandan AKNJ ini kalau saya episode kan bisa lima episode wah panjang sejarahnya bagaimana belum ketika bagaimana saya menyikapi ketika mau ditangkap jadi bapak saya itu sempat menyatakan begini kamu kalau mau hebat jadi aktivis harus pernah tertangkap dan harus pernah menyerahkan diri tidak semua orang tua punya punya prinsip seperti ini mungkin pokoknya kamu harus sempat menyerahkan diri tetapi kamu harus sempat karena memang karena memang kamu dipanggil tertangkap dan kamu ya harus bisa itu tadi sukses melarikan diri tadi dan itu semuanya sudah teralami sudah teralami gimana saya saya tidak bisa saya tidak bisa saya tidak bisa dengar katanya rumah di bom pernah waktu itu jadi waktu itu begini ada diskusi soal dari ketua-ketua mahasiswa lah nah saya mewakili sebagai ketua FKMI ada yang ketua PMI ada ketua HMI ada ketua macam-macam lah waktu itu semacam-macam semacam itu lah nah saya bicara terakhir kemudian saya ngomong pokoknya padahal ada KNPI waktu itu gitu loh sekarang kalau teman-teman itu tidak suka kepada Soeharto ya sudah pokoknya lembaga-lembaga bikinan Soeharto ini kita bubarkan saja dan teman-teman itu jangan mau jadi underboya KNPI waktu itu seperti itu kenapa di dalam ada KNPI nah semuanya kan dulu KNPI kayak PMII kayak HMI dan sebagainya kan terwadai di dalam KNPI itu ya kalian mundur aja keluar dari KNPI dan tuntut kita tuntut bersama-sama bubarkan KNPI babes itu maaf Pak Agbar Tanjung itu terus ngomong saya tahu kalau mau bubarkan KNPI langkai dulu mayat saya dah sehari kemudian rumah saya dibuang dibuang rumah saya waktu itu di rumah pakem itu tapi rumah saya kan temboknya kan tebal segini nih zaman dulu kan itu kedengarannya keras sekali itu pagi jam-jam tiga atau jam berapa itu lah satu kecamatan lah kemudian dari angkatan 80-an ini berpinak-pinak lah beranak-pinak sampai lah kepada angkatan 98 jadi kayak saya ini kita ini dulu saya ekologi dan sebagainya itu tadi itu juga tidak bisa menafikan angkatan 74 gitu lah kita ada ya karena ada angkatan 74 ada angkatan 78 ada angkatan 74 harangkali 74 juga karena ada contoh referensi angkatan 66 misalnya begitu begitu juga dengan angkatan 90-an dan 98 itu kalau mau mengaku ya pasti ada sanatnya sanatnya pasti 80-an kontinuitasnya itu ada ada nah saya berharap sampai hari ini harus gerakan mahasiswa itu harus tetap terjaga karena gerakan mahasiswa dan gerakan mahasiswa itu jangan dibubarkan sekali lagi karena gerakan mahasiswa itu bagian dari investasi atau manifestasi kita di dalam mendidik mereka untuk mencintai bangsa dan negaranya menurut saya ya gerakan aktivis atau mahasiswa itu adalah penjaga moral kalau nggak ada mereka siapa yang mengontrol ya nggak hanya penjaga moral penjaga moral dan politik jadi harus itu lah harus ada toh akhirnya para menteri para pejabat tinggi negara sekarang ini rata-rata juga mantan aktivis ya menurut saya sekarang ya baik-baik aja pada pem-pem aja pada enak-enak aja ngomongnya nggak kayak dulu 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 ngeri-ngeri juga kalau demo mungkin lebih ngeri yang sekarang sejabat dah jadi pejabat itu apa Pramona Anung itu dulu tidak ngeri kalau demo selalu bertemu ya 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 mesti ngeri apa yang mohon maaf kayak Anies Baswedan itu juga demo itu pak aktivis itu saya berlain bercaksi karena saya dekat dan dia dikejar-kejar tentara dan sebagainya saya tahu betul ya saya tahu ya saya tahu saya mendengar betul tahu betul Anies Baswedan itu dulu aktifis memang anaknya cerdas lah Budiman itu juga cerdas aktifis banyak lah seperti Rizal Malang ini juga ya itu aktifis meskipun kemarin meskipun ada beberapa mereka itu juga udah lupa dengan saya padahal saya ini ya memang pantat dilupakan dan juga tidak pantat diingat-ingat lah kalau saya tidak pengen apa-apa kalau mereka kan ada yang pengen jadi gubernur ada yang pengen jadi presiden ada yang pengen jadi komisari saya kan enggak kalau aku kurang kena kepengen aku jadi ya kita itu semuanya saya nggak pengen saya saya senang aja kalau teman-teman jadi itu tapi Mbak Iyaw ketika kalian itu sudah pada masuk di dalam sistem ya perbaikilah kondisi situasi republik ini bahwa republik ini sekarang sedang berjalan tidak baik-baik saja ya sedang tapi kenapa kok berjalan tidak baik-baik saja padahal disitu banyak mantan aktifis nah ini kita perlu tanda tanya itu atau mungkin karena kalau terlalu banyak cair kalau ketemu kita kata-kata mereka justru mungkin nggak ya barangkali mereka ketemu padahal kalau menurut saya menurut saya misalnya mohon maaf ini semoga aja didengerin misalnya saya ketemu Anies misalnya dia jadi gubernur saya baik dengan dia menurut saya dia juga orang baik dan pinter menurut saya betul memang pintar ya saya 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 kalau ketemu secara alimnya tidak apa-apa tetapi kalau saya harus apa nyembah-nyembah ketemu dia yang nggak mau saya nggak saya kan apa bisnis juga tidak butuh mereka nggak butuh dia dia jadi gubernur juga sekalipun saya belum pernah telepon dia telepon saya pernah karena karena apa aku yura kepingin saya juga tidak ingin di api oleh Rizal Malarangeng atau di api oleh Anies Baswedan nggak atau Pramona Anung atau Rizal Malarangeng atau Firman Jaya Delhi itu banyak temen-temen nggak saya juga nggak pingin saya membaik-baikin dia dalam rangka eh siapa tahu dia jadi presiden eh siapa tahu dia jadi menteri saya bisa dapet dapet koroyang no nggak saya nggak saya mandiri mungkin dia lebih kaya tapi saya jamin uangnya saya dapatkan lebih merdeka gitu gitu dan saya tidak pernah sampai hari ini ngemis kepada orang-orang yang saya sebut tadi nggak pernah saya nggak pernah dan hidup saya juga enak-enak saja enak nggak kira-kira hidup enak tahu baik secara ekonomi keluarga saya enak-enak aja semuanya kan tidak semua mantan berjabat petinggi negara bisa hidup egalitas kayak begini semua orang tertampu iya semua orang dari dari misalnya kelompok TNI dari indir-indir sampai ondol-ondol disini disini dari tukang becak sampai tukang bikin jembatan tukang dari tukang becak sampai tukang korupsi lah yang kemudian ketahuan akhirnya terus tenjoro saya kenal saya pada kesini ya alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah dan tidak akan mungkin pernah saya kena skandal korupsi kita itu aktifis contoh masyarakat iya maksud saya seperti itu bagi teman-teman yang sekarang dulunya itu aktifis dan sekarang jadi pejabat cobalah merekonstruksi niatnya dulu ketika jadi aktifis itu mau mau apain jangan lupa dengan apa namanya ya akar ya jangan lupa terhadap akar kekerasannya dengan terus kemudian nah saya juga mengimbau kepada teman-teman yang tidak jadi pejabat ya juga jangan mancing-mancing kepada teman yang sudah jadi pejabat untuk polusi janganlah itu tidak baik ini profesional saja baik-baik saja sekali lagi saya baik dengan mereka semuanya nah kebaikan saya ini kan juga belum tentu saya harus menjelatin mereka karena saya tidak ingin mereka juga menjelatin saya gitu loh kalau soal bantu atau tidak membantu saya jamin saya pasti yang membantu daripada mereka membantu saya kenapa karena saya enggak pengen dipilih siapapun kalau mereka mencalonkan diri jadi apa kan saya mesti milih apa enggak bantu itu apa saya minta ganti rugi minta cus terus cair enggak enggak udah kalau kalian dapat uang udah makan sendiri lu sama keluargamu itu aja enak itu jadi jadi bagi siapapun yang menjadi pejabat yang itu mantan teman yang itu dulu menjadi bukan mantan menjadi teman saya dan kemudian ada seorang teman saya kemudian dekat dengan pejabat kemudian mempengaruhi untuk jauh dengan saya tidak mendekat dengan saya apa saya dilugikan kan juga enggak dilugikan karena ketika saya dikerja juga tidak akan minta apa-apa justru orang-orang yang seperti itu yang mendempel sana mendempel sini pindah sana pindah sini itu yang mencari peuntungan untuk pribadi berarti dia mesti enggak bisa bekerja tanpa temannya ya saya nggak ada ya saya bekerja itu sampai hari ini tidak ada kaitannya dengan teman kalau bisa kata istilahnya ini apa bekerja di ladang berpindah jadi ladang berpindah jadi dia pindah kemana-mana iya kerja pemilu siapa yang menang ya dia pindah ya saya ini hidup enggak kalau kalau teklanya Pak Jokowi itu kan berusuhan ya mau jadi presiden mencari hidup misalnya kan berusuhan ya kalau saya enggak ya saya hidup saya ini saya selesaikan dengan belasaan bukan berusuhan beda ini kalau berusuhan itu masih ada celah ruang yang kita bisa masuk tapi kalau belasaan enggak ada penuh dengan duri dan kita belasakin semuanya habis menyingkir semuanya karena kita injek-injak berusuhan berjalanan siksa duri-duri itu belasakannya siksa enggak belasakan itu enggak bisa nikom enggak bisa belokan enggak bisa boleh lurus terus jalan terjang terus terjang terus ada duri-duri kita injek pokoknya namanya aja duri kita gimana kita injek gitu loh enggak ada proyek pemerintah saya enggak ada masih bisa bertahan dari dulu sampai sekarang masih bisa bertahan dari dulu sampai sekarang saya ini cuma anak sudra kan tapi bisa sudra hingga papa tapi gimana caranya kita bisa menjadikan orang sudra orang lain itu menjadi pramana misalnya dulunya biasa-biasa aja nyalak tak bantu juga jadi akutadewan biasanya biasa-biasa aja jadi kemudian bisa jadi Bupati hanya-hanya gitu-gitu apa mereka apa saya bangga kalau misalnya saya jadi Bupati enggak bagi mereka mungkin yang pengen jadi Bupati yang menjadi sebuah kebanggaan kalau nyalan Bupati jadi Bupati ya saya pengen aja enggak ya enggak ya maksud untuk berkuasa enggak ada enggak enggak ada sejak dulu saya enggak ada itu hanya di medical yang namanya penariman serba ya saya yang kejumpet sampai saya enggak pernah punya juga sampai ya penariman itu kurang apa oh iya saya begitu juga saya enggak ada mungkin wawancara sementara sampai sebelum oke nanti episode juga ke selanjutnya saya akan interview lah dalam waktu yang apa tepat siap pokoknya ini sebenarnya pokoknya saya salam sehat penuh semangat untuk semua teman-teman tembok dulu yang pernah berjuang bersama-sama dan dalam tembok sekian tahun kita tidak bertemu tetap i love you full i love you full tetap i love you full semuanya baik mereka meskipun mereka tidak mencintaiku atau menyayangiku tetapi aku tetap cinta padamu kalau ke Jogja silahkan mampir di hotel saya rumah palagan orang bayar pokoknya nggak bayar bayarnya nanti kalau udah mau pulang hehehe 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 demikianlah pemirsa wawancara malam ini dengan seorang tetap artikis mahasiswa yang dapat pulang yaitu dan sampai jumpa tetap sehat penuh semangat dan berbahaya dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.